Dalam video sebelumnya, kita sudah mereview sedikit mengenai Lenovo Legend Y520 ini. Nah, laptop ini sudah ada slot M2-nya, sayang kalau tidak digunakan. Dalam video kali ini, saya akan memasangkan SSD M2 NVMe ke laptop ini. SSD yang saya gunakan itu adalah M2 NVMe Black dari WD. Nah, di sini teman-teman jangan salah beli ya. Beli yang NVMe, M2 NVMe. Karena kalau beli yang M2 Tok, itu tidak support. Walaupun harganya yang M2 lebih murah daripada yang NVMe. Kita mulai ya. Pertama, letakkan laptop di tempat yang nyaman. Jadi kalau dibolak-balik, laptopnya tidak tergores maupun lecet. Nah, yang kedua obeng, baut atau mur yang digunakan untuk memasangkan SSD M2-nya nanti. Terima kasih telah menonton! speaker harman yang bikin suaranya ajib kita lakukan pemasangan ssd laptop jangan dipasang dulu kita balik dulu kita putar kita nyalakan dulu apakah ssd-nya sudah benar terpasang atau belum kita bisa ngeceknya di Windows atau di bios nah setelah semua beres baru koper belakang kita pasang selamat menikmati selamat menikmati ok sekarang saya sudah set di bios untuk booting awalnya menggunakan ssd sekarang komputernya sudah booting menggunakan ssd tadi saya menggunakan aplikasi makrim reflect yang saya gunakan untuk mengklon harddisk lama ke ssd jadi saya tidak perlu install ulang lagi saya tidak perlu install ulang OS dan lisensinya dan dan segala macemnya masih ada di harddisk ini sekarang sudah terasa kecepatan bootingnya sekian dulu video kali ini semoga videonya bermanfaat jangan lupa di like kalau memang channel ini bermanfaat silahkan di subscribe saya kira cukup sekian sampai jumpa di video-video selanjutnya bye-bye selamat menikmati